Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jenderal Sudirman, Panglima Besar Pertama di Tentara Indonesia yang menjabat di usia yang sangat muda. Sudirman adalah anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunario. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun setelah Jepang menjajah Indonesia, ia masuk ke militer hingga dilantik menjadi Panglima Besar. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia menempuh pendidikan di sekolah guru atau quick school yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok muda Muhammadiyah. Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Di era penjajahan Jepang, di tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialih fungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat, diminta memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Ia juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Upaya itu berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan tentara Pembelah Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Pada November 1945, dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Yogyakarta. Sudirman pun terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Sedangkan Uripsumoharjo menjadi kepala stafnya. Meski belum dilantik secara resmi, Jenderal Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Jenderal Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh musuh pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkulosis. Namun, meski dalam keadaan sakit, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949. Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Baru saja kita dengarkan Patriot Bangsa, kisah para pahlawan nasional. Dipersembahkan oleh Smamda, SMA Muhammadiyah II, Surabaya. Smamda membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Info lebih lanjut hubungi 031-502-1316 atau kunjungi ppdb.smamda.net atau datang ke Jalan Pucang Anom 91 Surabaya. Smamda, excellent with character and achievement. Sampai jumpa di video selanjutnya.